Bof Mila aku tidak bisa terima apa yang Mas Bayu dan Lani lakukan kepadaku di depanku mereka masih sempat berbicara mesrah seperti sepasang kekasih aku istri Mas Bayu dan bukan Lani yang lebih membuatku sakit hati caca juga mulai menyukai Lani aku tidak mau kehilangan caca sepertinya aku harus memberi Lani racun yang sudah aku pesan aku mau Lani tetap hidup menyaksikan aku menang racun ini hanya akan membuatnya lumpuh dan tidak mati tunggu apa yang akan aku lakukan padamu Lani cukup Mila Mas Bayu langsung bangkit setelah tersungkur di pangkuan ibunya aku tidak suka caramu seperti ini sangat terlihat kemarahan di muka Mas Bayu kepadaku kamu kira aku juga suka apa yang yang kalian lakukan kepadaku aku tidak mau kalah uh uh nenek lumpuh ini bisa-bisa juga bersuara di situasi sekarang Hai Mama Mila jangan marah-marah hmm caca menangis memegang tanganku aku terdiam sejenak melihat caca menangis entah kenapa rasa di hatiku tersentuh di dunia ini hanya caca yang aku sayangi semenjak Tante Dona memesuhiku cacalah yang membuat aku kuat Hai Tante caca saja bisa mengerti kenapa kamu tidak ucap Lani yang semakin membuatku naik darah jangan ikut-ikut menasihati aku kamu hanya pelakor di rumah ini jawabku menunjuk Lani yang dengan tangan kiri aku sudah bilang kalau aku ingin menikahi Lani baik kamu suka atau tidak ternyata Mas Bayu betul-betul sudah sangat terpikat dengan Lani Apakah sebesar itu rasa di hatinya hingga tidak ada sedikitpun peduli denganku padahal karena selama ini aku yang merawat putrinya sakit Oke kalau kamu masih kuku ingin menikahi wanita itu aku akan mencoba untuk menerima keputusanmu Mas tapi aku punya permintaan Nah gitu dong aku suka kamu mengerti dengan kemauanku Mila jawab Mas Bayu dan mulai sedikit tersenyum Hai aku ingin kita makan malam bersama agar kita bisa membicarakan tentang rumah tangga ini jawabku merencanakan sesuatu Hai Mbok siapkan makanan yang enak titaku kepada Mbok Siti Oke jawab Mas Bayu Lan ayo kita duduk di teras belakang ajak Mas Bayu kepada Lani baiklah Mas jawab Lani memperlihatkan kemesraan di depanku yang membuatku semakin muak tunggu Lani akan aku beri kamu racun kumamku di hati melihat Mas Bayu dan Lani berlalu ke teras belakang sayang ayo ikut Mama aku menarik tangan cacah menuju ke kamar pof Bayu aku sangat senang akhirnya Mila mau menerima Lani sebagai istri keduaku hidupku terasa bahagia dengan adanya Lani wanita cantik yang mengisi hatiku bagiku punya istri lebih dari satu aku tidak masalah aku lelaki mapan dan berhak untuk bahagia dengan beberapa wanita dulunya aku juga sudah biasa melakukan ini saat menjadi suami Luna Mila mau tidur denganku meskipun kami sudah bercerai dan statusku suami Luna aku ini menikmati hidupku tanpa harus terikat dengan aturan-aturan yang diberikan Mila aku rasa dia sudah mengerti karena dia juga begitu dulunya terhadap Luna Mas aku tekankan padamu sekali lagi aku hanya ingin tidur denganmu kalau kita sudah resmi suami istri ucap Lani saat kami duduk di teras belakang menikmati indahnya taman belakang aku mengerti dan aku akan bersabar menunggumu menjadi istriku Lani inilah yang membuat Lani sangat berbeda dengan Mila Lani wanita yang mempunyai prinsip cerdas dan tidak murahan aku sudah tidak sabaran ingin menjadikanmu istriku sepertinya Caca akan mempunyai dua orang ibu yang perhatian padanya putriku sangat beruntung meskipun Luna telah menelantarkannya dan Bayu makanannya sudah siap non Mila memanggil agar makan bersama ucap Mbok Siti mengampiri kami iya Mbok kami akan ke ruang makan jawabku ayo Lan kita makan ajaku kepada Lani baiklah Mas jawab Lani dan kami langsung menuju ke ruang makan pohon Mila aku duduk cantik di kursi meja makan ini menunggu suamiku dan pelakor ini ikut duduk dan makan bersama aku harus pura-pura baik agar Lani terkecoh dan aku bisa mencari kesempatan meracuninya aku harus cari cara agar tidak ketahuan kalau aku pelakunya kelak Mbok Siti akan ku jadikan kambing hitam atas semua yang aku lakukan ayo makan Mas aku yang masak khusus untukmu ucapku dengan seuntai senyum sambil meletakkan sepotong rendang ayam di piring makan Mas Bayu terima kasih Mila jawab Mas Bayu dan langsung menyantap makanan yang kuhidangkan kamu tidak makan lan tanya Mas Bayu kepada Lani maaf Mas hari ini aku diet jadi kamu saja yang makan jawab Lani tetap duduk menemani kami makan Hai diet tadi saja aku bertemu dia di restoran dan sekarang bilang diet dasar wanita iblis aku harus bersabar dan pura-pura baik seperti menerima kehadiran Lani mundur selangkah demi maju beribu langkah bersambung yang Segundo yang mau terima kasih